1,2,3 berkembang dan saya pun lebih semangat untuk membuat konten-konten yang selanjutnya teman-teman, nah disini disini kita langsung aja menuju ke TKB, memang masalah TKB ini teman-teman ya kita lihat sini ya, ini ada asam cukak cukak asam intinya yang seperti ini ya teman-teman ya kalau seperti ini, pembinaan besar di semua wilayah hampir ada teman-teman disini kita mau memakai dua, nah kita disini, ini bubur kedelai yang belum kita kasih asam juga teman-teman ya masih panas ya, nanti kita akan buat langsung ya, ini buat pemula, jangan kasih pemula ya teman-teman ya, jangan pemula kita ambil airnya teman-teman, ini air biasa ini ya, kita masukan ini terus kita masukan ini kita kasih satu 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 ya teman-teman ya kita kasih dua ya oh ya teman-teman, ini dari sini ini per masa 6 kg ya teman-teman kali rebus 6 kg ini tadi saya kasih dua kita penuhin aja teman-teman ya ini air biasa ini nah, ini ini kita siapkan ini ya ini sebaik sekali teman-teman saya saya kita siapkan ini untuk memang 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 pertama kali itu sering terjadinya kalau pembuatan asam cukai yang pertama kali itu sering terjadi atau itu kurang maksimal ya teman-teman yang kurang besar besok baru bisa normal atau maksimal intinya nanti setelah kita pembuatan di sini itu kita tampung sebanyak mungkin kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya ini kita fokusnya ke sini belum tadi kan sudah melihat videonya ya kita bersihkan terlebih dahulu ini bubur kedulai atau nasi kedulai jadi enggak ada bahan kita pengobatan pakai asam cukai itu asam cukai makanan ya banyak di warung-warung ya teman-teman ya nah dan cara pemakaiannya kita dikit-dikit-dikit teman-teman seperti ini ya seperti ini tidak sampai jati teman-teman ya ini sirahnya sangat diperlang karena ini pembuatan yang pertama teman-teman oke disini belum ada perkembangan kalau sudah ada perkembangan dia mendapatkan penggumpalan teman-teman ya kalau belum kita tambah lagi teman-teman seperti ini 21 ember ya kita siram dan kita atur secara sebelahnya teman-teman terus intinya sama rata ya agar agar rata ya teman-teman ya ini air putih biasa ya ini masukannya masih jauh teman-teman terus kita langsung masuk dua kalau tahunya kurang maksimal kalau pembuatan untuk tahu kopong itu mungkin 6 saat belum ini teman-teman belum maksimal ya ini belum apa-apa ya teman-teman ya kita tambah lagi ya belum ada penampakan ini sampai habis ya teman-teman ya sehingga sampai jadi teman-teman ya ini belum ada penampakan ini belum ada penampakan kita tuangkan menang-teman ya ini harus siap oke kita tambah satu lagi teman-teman kita tambah satu lagi ya kita otakkan buja dulu seperti ini satu kita kasih air penuh ya kita jelas karena dilihat belum apa-apa ini tergantung dengan takaran ya kalau teman-teman pakai ukuran takaran yang lebih sedikit mungkin nggak sampai tiga nggak sampai dua ya kalau cuma dua-tua teman-teman ya kita ada ini pelan-pelan ini sudah ada penampakan ya sudah ada penampakan kita tambah lagi masih belum ya teman-teman ya kita semuakan teman-teman ya kita tadi habis tiga yang pertama dua yang pertama dua sekali dua ya sekali dua yang dua satu kita tambah lagi dua teman-teman ya mungkin itu sedikit lagi disini sudah jati teman-teman ya kita tambah lagi ya disini kita membutuhkan empat empat apa lima teman-teman kurang lebihnya lima lah ya teman-teman ya bukan lima dengan empat segini teman-teman kita juga ada pengumpalan oke kita adonin lagi dicipi rasa ini asin kita langsung tambah kita langsung tambah lagi ya disini nah ini sudah ada penggumpalan teman-teman agak berlahan agar warnanya agak berubah ya menjadi dead man kita tambah lagi jangan ragu-ragu kita menghabiskan lima ya teman-teman lima atau enam lah lima ini lima ini sudah jadi oke disini kan sudah terlihat nih ya kita pelan-pelan agak rata ya dan juga rata ini kemudian sudah jadi ya teman-teman ya nah dari sini untuk penyimpanan air yang disini ya air yang disini besok itu kita simpan seperti yang ada di tom ini teman-teman jadi kita simpan lalu besoknya kita buat untuk penyokatan jadi gak usah buat baru seperti ini terus ya teman-teman ya karena tetapi setiap produksi atau setiap hari kita produksi itu kita persalinan atau penyalinan terus ya teman-teman agar supaya juga ini selalu hidup atau tidak menimbulkan rasa asam ini kita jadi ya mesej등 namanya tadi kita mau kalaulimanya lima ini lima total ya 5 12 coba kita sampai 4 kembali rumah dia rumah dulu suaranya populis木 teman-teman Karena kita mau pakai uang Untuk yang gak mau repot seperti ini Kemungkinan besar kan kalau seperti ini tau itu penempatannya bersempurna ya teman-teman Gak sempurna yang sudah pakai cuma yang seperti Berjati seperti ini Kalau biasanya kalau kapal murah ini buat tau kompong itu kurang pekar Atau susah untuk pekaran Kalau lebih enaknya kalau teman-teman tau produksi ya Lebih baik kita Kita di pabrik tau sempurna tetangga atau sempurna Kita ya Kita yang terpengar Kita pengen cirikan itu ya Kalau banyak saluran itu pencet Buat atau tiba cirikan Lalu dari situ sama pembelajaran Kalau benar-benar Jadi dari sini jangan lupa bisa snap Saya alhamdulillah Kami teman-teman ini saya yang berbicara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses